Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di Cerita Ati karena setiap cerita Kepulauan di Ati Aduh nih padahal ngomongin kesibukan ya Sibuk gitu ngatur waktu Saya emang sibuk nyari kesibukan Sibuk nyari kesibukan Emang kamu gak sibuk? Kan kuliah lagi Mau ngurusin skripsi katanya Kan sibuk juga dong? Oh itu dihitung ya? Iya dong? Nantilah saya emang lulusnya Februari insya Allah Februari lulus Nah itu dia masih misteri Sebelum kita bicara Sama Fitrop lagi dan menjawab Tadi ya suaminya gayanya Seperti apa sih jawabannya? Saya pengen tanyain ini lagi skripsi Katanya perencanaan Dan time management atau pengeluaran waktu Untuk menyelesaikan skripsi itu seperti apa sih? Ini karena lagi acara sih Biasanya temen saya kalau nanya kayak gini saya langsung tinggalin Sok aja tinggalin Paling juga produser marah Iya makanya harus dijawabin ya Coba Mungkin teteh nanyanya mungkin Jangan yang terlalu bikin perasaan dia Gak nyaman ya Gak nyaman ya Kapan lulus? Lebih takut lagi Aduh orang tua di rumah udah marah-marah Insya Allah lah Besok Gimana sih? Tapi tetep dilema itu dua Mohon maaf Saya selalu nyarankan Studi sama studio itu memang sering susah untuk berjalan bersama Ini jangan kesan yang di studio makanya Studi sama studio Banyak pengalaman Teteh juga mengalami hal yang sama Saya untung dulu belum banyak studio di TV Studio radio aja jadi agak gampang daripada itu semuanya Dan kenyataannya sekali lagi Manajemen waktu itu menentukan keberhasilan adik-adik mahasiswa Betul Sering kita tidak pandai memenit waktu itu Iya Oke tadi jawabannya suami seperti apa sih? Kalau tadi kan Kalau dia sih jawabannya biasa aja Dimana jawabannya? Dia mah normal aja Suaminya tipe orang yang sibuk kerja wokolik itu apa? Tipenya gitu juga sih Maksudnya kayak seneng-seneng bekerja juga Tapi santai juga sih sama kayak aku Kita dua-duanya orang-orangnya serius banget kok Oh serius Santai aja tapi serius Santai tapi serius Iya serius tapi santai Itu kayak gimana sih? Ya kalau misalnya gini Kadang orang ngeliat kita kayak tipe orang yang seneng Oh becanda Hai Tapi pada saat kita harus serius ya kita serius tapi ada becandanya Kalau saya ngeliat kan dari Dari wajahnya Fitrop Dari gayanya bicara Agak kebule-bulean ya Dari wajahnya sama kayak bicara Selalu happy Selalu kayaknya ingin menyebarkan senyum Tertawa buat semua orang Pernah sedih gak sih? Ya pernah lah Kayak gimana sih kalau Fitrop sedih? Enggak juga Itu buktinya orang lain tetap ketawa Kalau abisnya bisa lebih sedih lagi Aku gak tau kenapa yang dikerjadi sama aku Aku udah berusaha menyerahkan diri sama Allah Sebenernya waktu itu Nah kayak gitu teh Terus semua orang Semua orang pada ketawa juga Tapi aku sedih Gitu ya Sedih Itu masih ada Tapi Tanya Kalau kayak gitu teh Ada apa Ungkapan Charlie Chaplin ya Apa? The saddest quote from Vanished people in the world Jadi This what? The saddest quote The saddest quote Saddest quote Saddest quote from Lanjutkan Fast people Nangis people terus Apa katanya? Karena dalam bahasa Indonesia nya ya Teman terbaikku adalah cermin Karena dia satu-satunya Orang yang tidak Tertawa ketika aku menangis Sama Rowan and Kisten Rowan and Kisten Itu apa? Rowan and Kisten Rowan and Kisten Itu Lu tahu gak dirimu ngomong 12 semester di jurusan bahasa inggris Dirimu ngomong kayak nasi maut Ruan, Ruan kenapa? Si Rowan ini Si Rowan tuh Amat Rowan tau Kirain rumah sakit sana si Rowan Hidup sahen Si Rowan orang Jelende Apa katanya? Katanya I love walking on the rain Cause no one see me crying Artinya tuh apa tuh? Artinya Belajarlah sampai ke negeri Cina Bagus ya poasnya tuh Menyentuh tapi kok kayak gak nyambung Emang gitu ya Jadi orang-orang yang ketawa tuh Kadang-kadang Menyimpan duka Menyimpan duka Salah satu cirinya Kalau misalkan orang yang keliatannya selalu riang Padahal dia lagi sedih Itu air mata tuh Mengalir dari sela-sela bibirnya loh Teh Ngibur Tapi kan kalau lapar sedih kan Kalau kita lapar Kita gak bisa berpikir jernih Sedih biasanya Tapi munculnya dari Itu tekan tetesanel kesini Oke Itu saking udah bingung ya Koordinasi di otak udah bingung ya Itu pokoknya gigi dan bibirnya tuh udah mulai berkacar-kacar Itu sedih Kenapa ya episode ini episode yang mematikan kreativitas saya Banyak ayat yang mau saya keluarkan jadi hilang Jadi saya ingatkan Paling gak ingatkan kan Uli tadi bilang mau menyampaikan tentang surat Al-Asr Tentang waktu Pentingnya waktu Tuhan Allah saja bersumpah demi waktu Wal Asri demi waktu Asar Wal Dukha demi waktu Dukha Wal Laili demi waktu malam Karena memang Sering orang lalai dalam hal waktu ini Waktu ini berjalan linier Jadi ingat Berjalannya Tidak akan kembali Kalau sekarang ada ulang tahun itu bohong Karena tahun itu tidak pernah berulang Hari aja gak berulang kok Tambah tahun ya Iya harus tambah Artinya hari aja gak ada yang ulang hari Karena Senin hari ini beda dengan Senin yang kemarin Cuma itu untuk menandai saja Maka perjalanan itu linier Perjalanan waktu ini harus dimaknai Tapi benar ya Tadi yang Pak Ustadz bilang Ada tiga hal di bumi ini Yang tidak bisa kembali ya Ucapan Waktu sama duit ya Duit Duit ada kembali Gak ada Terakhir waktu itu Bapak pinjem sama saya Gak balik lagi Oh itu pinjem Katanya suruh gak kembali Katanya waktu itu buat parkir dulu Bagilah katanya sepuluh ribu dua puluh ribu Nanti kalau syuting ketemu lagi Gak syuting-syuting lagi belum dibalikin Saya pikir kamu tahu agama Karena dalam agama itu ada yang namanya alim birido Sesuatu yang tidak berharap untuk dikembalikan Tapi kan saya harap Lah berarti belum tahu agama Ada lagi setelah itu Apaku yutlah buwala yukto Pak itu diminta Bukan dikasih Iya Jadi kalau punya utang Minta ridonya Minta ridonya Atau yang dihutangi Ya itu harus minta Minta pada aknya Karena uang itu tidak ke saya ke tukang parkir Kenapa mintanya ke saya Tapi kan kamu yang minta Ya tapi kan yang terima tukang parkir Oh saya itu sengaja waktu itu Kamu minta uangmu Uangmu kasih aku Kan aku gak terima Saya kasih kan uangmu itu di tempat uang parkir Itu di parkir Jadi mintanya ke tukang parkir Saya ada uang Tapi uang saya sendiri Yang kamu minta uangku apa uangmu Uang saya Ya uangmu sudah dibawa Itu uang parkir Kenapa Yang kasih ke tukang parkir siapa Ya saya Tapi yang kamu minta uangmu Uangmu ini Kalau ada uangku Ada uangku Kan Pusing kan Pokoknya kalau dicerita hati Filosofinya tinggi semua Pak kalau bertengkar sama ustad Gak usah gak ya Enggak Cuman ada tetangga saya Bertengkar sama saya Terus pulang itu sakit perut Ambil aja pak Gak apa-apa Bapak-bapak aja Ikhlas ya Ikhlas ya Tapi luar biasa Kita mau bicara soal waktu Sampai disitu Karena diingatkan tentang kematian Karena orang itu akan Dihantui oleh kematian Dan kita tidak tahu Dan hebatnya Tuhan itu Ngasih kematian itu rahasia Sebab kalau semua orang tahu Matinya kapan Itu gak ada kehidupan Setiap orang Tenggang semua dong Tenggang semua Kapan mati Saya tinggal 3 hari Saya tinggal 2 hari Suruh makan enak Gak usah Udah mau mati Sholat terus Walaupun juga senang Kalau tahu matinya kapan Bisa broadcast Hadiri Hadirilah pemakaman kami Insya Allah datang ya Jius Jemungut Tetapi kan kematian itu dirahasiakan Tapi pasti Maka ada dinamika Maka disinilah Pentingnya waktu Kaitannya dengan Memanfaatkan Karena semuanya Dimintai pertanggung jawaban Itu masalahnya Kalau tidak dimanfaatkan Insya Allah Itu benar-benar Pasti rugi Karena disitu Kayak pedang Kalau kita gak pandai Menggunakan Kita yang kena Yang kedua juga Kecuali iman dan amal soleh Karena iman dan amal soleh Itu berbanding lurus Orang itu Kalau beriman Pasti amalnya baik Kalau amalnya baik Maka jadi imannya kuat Dia memang suka mencuri Tapi imannya kuat Gak mungkin Dia memang kadang berkosa Tapi imannya kuat Gak mungkin Karena iman itu berbanding lurus Dengan amal soleh Jadi kalau orang suka Ngasih uang Imannya kuat Tapi kalau dibalik kembali Itu imannya bisa ilang Eh Pak Ustadz mungkin Nanti pulang parkir ada gak? Tidak ada Tidak ada Oke kita akan lanjutkan lagi Cerita hatinya Fitrub Tetap bersama kami Cerita hati karena siap cerita Terima kasih Selamat menikmati!